Hai sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan Nat, Nit, Net, dan Not di channel Nas Artpedia. Sebelum itu, bagi kalian yang suka gambar-gambar lucu mengenai anime ataupun animasi yang lainnya, kalian bisa mampir ke Animar Channel, di mana di sana ada gambar-gambar animasi atau anime yang difusionkan yang tidak mungkin akan ada di ofisial. Channel buat seru-seruan para wibu. Jangan lupa mampir ke sana ya, link Nat simpan di deskripsi. Terima kasih bagi kalian, selalu stay tune di channel Nas Artpedia, nungguin update-an dari Bang Nat. Nah, kali ini Bang Nat akan membuat trik-questan yang kalian selalu minta dari berbulan-bulan yang lalu, yaitu Fusion Tahap Ketiga. Akan jadi seperti apa Fusion dari Tahap Ketiga ini? Yaudah lah, gak usah banyak bicara lagi. Langsung saja, check this out! Di Fusion Art yang pertama, kita ada Fusion antara Boboiboy Salji dan Boboiboy Spyro, yaitu Boboiboy Snowflare. Yang dimana Boboiboy Snowflare ini memiliki abiliti khusus yaitu Phoenix Ability. Yang seperti kita tahu, burung Phoenix adalah burung agenda yang memiliki kemampuan regenerasi luar biasa. Yang katanya, burung Phoenix itu adalah burung yang abadi, yang dapat terus berregenerasi dan berengkarnasi. Yang di sini, Boboiboy Snowflare memiliki kemampuan untuk meregenerasi bagian tubuhnya yang hancur. Yang itu berarti, Boboiboy Snowflare ini sulit untuk dimunuh. Namun, untuk kelemahannya, tetap ada kelemahan. Boboiboy Snowflare ini hanya bisa menggunakan regenerasi supernya sebanyak tiga kali. Fusion Art yang kedua, kita ada Fusion antara Boboiboy Crystal dan Boboiboy Salji, yang menjadi Boboiboy Saphir. Untuk batu saphir itu sendiri, ialah batu perhiasan yang memiliki kecantikan yang luar biasa. Namun, untuk kasus Boboiboy Saphir ini memiliki kemampuan untuk membuat kolosal titan saphir, yang dimana untuk kolosal titan saphir ini memiliki ukuran sekitar 60 meter. Kurang lebih, lebih besar daripada gagatua ais. Selain tubuhnya yang tidak akan menguap seperti gagatua ais, kolosal titan saphir ini memiliki kekerasan tubuh yang sangat luar biasa. Dan maksimum pembuatannya sampai 10 buah. Wow! Namun, untuk kelemahannya, Boboiboy Saphir ini hanya bisa mempertahankan wujud kolosal titan saphir ini hanya dalam batas waktu 10 menit. Jadi, jika ada 10 kolosal titan saphir yang diciptakan, itu hanya akan bertahan selama 1 menit. Di Fusion Art yang ketiga, kita ada Fusion antara Boboiboy Voltra dan Boboiboy Gamma, yang menjadi Boboiboy Hyptra, yang diambil dari kata Hyper. Yang dimana Boboiboy Hyptra ini memiliki kemampuan untuk teleportasi. Bukan bergerak dengan cepat, namun Boboiboy Hyptra ini memiliki kemampuan teleportasi seperti Ocho Bot. Asalkan ada Ring Light Thunder yang ada di tempat ia akan berpindah, Boboiboy Hyptra bisa menteleportkan dirinya bahkan objek lain untuk ia teleportkan. Namun, untuk kelemahan dari Boboiboy Hyptra ini, ia terbatas dalam menggunakan teleportasinya. Untuk berteleportasi ke tempat yang jauh, ia harus menanamkan Ring Light Thundernya ke tempat yang ia tuju. Namun, kalau Boboiboy kembali ke base formnya, Ring Light Thunder itu akan hilang. Jadi, Boboiboy Hyptra tidak bisa berteleportasi. Di Fusion Art yang keempat, kita ada Fusion antara Boboiboy Balak dan Boboiboy Gamma, yang menjadi Boboiboy Moon Rose. Yang dimana Boboiboy Moon Rose ini memiliki kemampuan yang sangat spesial, yang dimana ia dapat memulihkan dan membangkitkan orang yang terluka, walaupun dengan luka fatal atau yang parah. Dengan kekuatan dari mawar bulan, ia bisa membangkitkan seseorang yang sudah sekarat di dalam pertarungan, dengan tetesan pembangkit dari Moon Rose Flower yang ia ciptakan. Namun, untuk teknik ini memiliki kelemahan dalam segi waktunya. Ia membutuhkan waktu sekitar 10 detik untuk menghasilkan satu tetes cairan pembangkit. Dan 10 detik itulah titik buta dari Boboiboy Moon Rose, yang dimana ia tidak akan bisa melakukan kegiatan apapun saat ritual itu terjadi, mengakibatkan ia mudah diserang. Di Fusion Art yang kelima, kita ada Fusion antara Boboiboy Beliung dan Boboiboy Balak, yang menjadi Boboiboy Oz atau Otsu. Terserah kalian mau sebutnya sebagai apa. Yang disini, Boboiboy Oz ini memiliki kemampuan, selain kemampuan dari Boboiboy Oxy, ia juga memiliki senjata yang sangat luar biasa, yaitu Chastiful Oz. Untuk pengamar anime, pasti sudah tidak asing dengan senjata ini. Yang dimana kemampuan dari Chastiful Oz itu, ia bisa merekreasenkan bentuk dari Chastiful Oz menjadi berbagai macam-macam. Dan ia bisa melakukannya dalam waktu yang bersamaan. Sehingga dalam satu waktu, ia bisa memiliki berbagai macam senjata untuk menyerang musuhnya. Namun, untuk kelemahannya, Boboiboy Oz ini memiliki fokus yang terbagi-bagi dari senjatanya, sehingga musuh bisa menyerangnya saat fokus dari Boboiboy Oz ini terbagi. Di Fusion Art yang ke-6, kita ada Fusion antara Boboiboy Voltra dan Boboiboy Beliung, yang menjadi Boboiboy Hurricane. Yang dimana Boboiboy Hurricane ini memiliki kemampuan yang sangat spesial, yaitu ia bisa menyerap segala serangan yang berbentuk elemen dari musuhnya dan membuatnya menjadi senjata untuk dirinya. Yang senjata itu bukan bersifat sekali pakai, namun permanen yang bisa ia simpan dan gunakan. Membuat Boboiboy Hurricane bisa menggunakan almen lain selain dari almen Beliung dan Voltra. Namun, untuk kelemahan dari Boboiboy Hurricane ini, ia memiliki kelemahan jikalau serangan fisik yang dilontarkan, ia tidak bisa menyerap dan membentuknya menjadi senjata. Karena tidak ada unsur elemen dalam serangan tersebut. Karena hanya serangan bertipe elemen yang bisa ia serap dan bentuk menjadi senjata. Terima kasih bagi kalian yang selalu mendukung Nas Artpedia. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu update art terbaru dari Nas Artpedia. Bagi kalian yang ingin gambarnya ditampilkan di channel Nas Artpedia, kalian bisa upload gambar kalian di Instagram dengan hashtag Nas Artpedia. Yang dimana untuk gambar yang masuk nanti Nat akan tampilkan di channel Nas Artpedia kembali. Sebagai penutup, Nat ada kiriman beberapa gambar yang keren-keren sekali dari hasil hashtag Nas Artpedia. Langsung saja, check this out. See you next time again. Bye! 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 selamat menikmati selamat menikmati